Seleksi penerimaan CPNS tahun 2019 masih meninggalkan persoalan cukup serius, terutama terkait kebijakan dan petunjuk teknis persalatan berkas administrasi peserta yang dinilai tidak memihak peserta lulusan tenaga kesehatan. Pada Senin siang, perwakilan tenaga kesehatan bidan calon peserta CPNS di Bandar Lampung mendatangi kantor ombudsman Lampung. Mereka melaporkan kinerja badan kepegawaian daerah Bandar Lampung yang dianggap tidak kompeten. Hal itu karena ada 37 bidan yang tidak lolos seleksi administrasi karena tidak melampirkan dan mendaftar secara online surat tanda registrasi. Padahal di beberapa kabupaten lain, ada peserta yang lolos seleksi administrasi meski tidak menyertakan surat tanda registrasi. Mereka mengaku kecewa karena sudah mengikuti prosedur masa sanggah, namun tidak ada tanggapan dari pihak BKD. Ternyata pas pada saat kelulusan, pengumuman kelulusan kami tidak lulus. Dan pada saat kami online, STR onlinenya itu sedang tutup. Jadi kami tidak tahu nomor STR-nya. Sehingga pada saat tanggal 26 Desember kami juga tidak lulus. Sedangkan teman-teman kami yang daerah lain diduluskan, walaupun mereka belum online STR. Sementara itu, pihak Ombudsman Lampung berjanji akan meneruskan laporan masalah ini sebagai langkah evaluasi pelayanan publik, terutama soal regulasi atau kebijakan seleksi CPNS. Bisa jadi kita ini kan? Hak prerogati mereka ya kalau sampai ke pengadilan dan sebagainya itu ya silahkan saja. Tapi kalau kita kan, kalau melihat regulasi yang ada dan masa sanggah juga sudah lewat, maka mungkin ini juga perlu jadi catatan bagi kita kalau memang banyak ya. Masalah ini masih akan menunggu kebijakan dari pihak BKD Bandar Lampung. Berdasarkan informasi, pelampiran surat tanda registrasi yang masih berlaku untuk tenaga kesehatan adalah kebijakan masing-masing daerah. Sementara itu, rekrutmen CPN SD 2019 saat ini baru akan memasuki tahapan pelaksanaan seleksi kompetensi dasar atau SKD yang dilaksanakan mulai tanggal 27 Januari sampai dengan 28 Februari 2020 ini.